Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, Juti Gamble, channel vlog Channel vlognya orang desa Oke bro, di kesempatan sore hari ini Saya mau berbagi video yaitu Tentang porsi pakan bebek bro Seberapa banyak sih porsi pakan bebek kalau di sore hari itu Apakah beda dengan pagi hari Ataukah sama saja pagi hari sama sore hari Porsi bebek yang kita kasih Oke langsung saja kita simak videonya bro ya Oke bro, nah ini bro Jadi porsi bebek di waktu sore hari itu segini bro Kita kasih Kasih buahnya bro, kalau sore hari itu bro Kalau sore hari itu Kita kasih full Sebisa mungkin si bebek Makannya jangan sampai kurang kalau di Waktu sore hari Karena apa? Karena si bebek ini Di malam hari itu Butuh banyak makan Yaitu karena dia proses Mau Mengeluarkan telurnya Bebek kan Proses pengeluaran telur itu di malam hari Hingga pagi hari Terutama pagi harinya itu bro Jadi Diusahakan sebisa mungkin pakan bebek itu Jangan sampai kurang Kalau sore hari itu Misalkan Sisa Gak apa-apa Lebih baik daripada kurang Mungkin sisa-sisa sedikit Ya Sisa-sisa tipis lah bro Intinya gak berlebihan Sisanya gitu Karena apa? Kalau malam hari Kalau misalkan pakannya kurang Itu pengaruh juga bro Di bebek bro Jadi gini Misalkan Dikasih pakan Kurang ya Otomatis kan Menuju pagi hari itu sudah habis lah Rata-rata bebek itu mengeluarkan telurnya Di waktu-waktu itu bro Jadi Kalau waktu bebek mengeluarkan telur Makannya kurang Ya terganggu dia Carau uang-uang Anu lah Ngambek lah Nesu Mendak Mendoknya gak diwipakan Memoha Gitu bro Ini Saya Kalau sore Kasih full-full semua bro Jadi Patokannya bukan di tempat Bagnya ya Patokannya Di pagi hari bro Di pagi hari ya Itu Yang penting Sisa tipis-tipis Ya itu Paling ideal bro Jadi gak terlalu Sisa banyak Dan tidak Terlalu bersih Bersih banget Patokannya di pagi hari Yang lebih mudahnya bro Jadi Seberapa takarannya Tinggal bro sendiri Yang menentukan Kalau pagi hari Dilihat Dirasa kok Wih Tempat pakannya Kebersih Bersih betul Sampai putih Bersih gak ada sisa Berarti itu Tandanya kurang Makannya Kalau sore Takaran sore Harinya pulang Sebaliknya Kalau pagi hari Dilihat kok Sisanya masih banyak Masih tebal Berarti Terlalu banyak Jadi perlu dikurangin Ya bebek Emang seperti itu Prosesnya bro Gak bisa kita kasih patokan Takaran pakarannya Misalkan segiang Segian Segian Gak bisa Karena Selalu berubah-ubah Tapi cuma Kalau kita punya patokan Itu Bisa dibilang Kurang lebih Kalau nambah Nambah sedikit Misalkan kurang Ya kurang sedikit Jadi harus Ngefal itu Banyak faktornya sih Terutama di cuaca Terutama kondisi bebek Stres sepanjang Dan lain sebagainya Banyak faktornya Kalau soal Porsi Yang tepatnya Porsi pakan bebek Yang tepatnya Seperti apa Itu banyak faktornya Nah Untuk pagi hari bro Biasa Saya pagi hari itu Separuh Separuh dari Porsi bebek Di sore hari Jadi misal Sore hari kita kasih Apa itu Kita kasih satu Bak ini Satu Bak makan Nah berarti Paginya Kita kasih separuhnya Saya biasa pakai patokan Kalau paginya Pakai patokan Seperti itu bro Jadi lebih gampang Ya Masanya pagi itu Selain Apa ya Selain Bukan waktunya bertelur Waktunya pun Sangat pendek Mungkin Jam pagi Sampai sore Kan Bapak jam Ya istilahnya Separuhnya lah bro Waktunya bro Kalau malam kan Lebih panjang Jadi ini segini Nanti besok Kalau kita masih Pakan pagi Kita kasih separuh Saja Sudah cukup Yang penting Ya itu tadi lagi Di waktu Mau makan sore Itu Sudah habis Diusakan Lalu pagi Ya habis-habis Tipis-tipis juga Sisanya bro Intinya disitu bro Takarannya tuh Seberapa banyak Atau Porsi-porsi Bebe itu Jadi kesimpulannya Kalau sore kita kasih Full Pakannya Kalau pagi Baru Kita kasih Separuh Dari Pakan Sore Jadi Bebe itu Yang penting Makannya sore itu Terjamin Tidak kurang Ya Insya Allah Selama Tidak ada Kendala-kendala lain Bertelurnya Serasa Bapak Bisa lancar Oke bro Video kita Kali ini Sementara gitu aja Jadi bro Soal Kakaran Pakan Bebeknya Kesimpulannya Itu tadi bro Porsi Sore itu Harus Banyak Harus Tercukupi Baru Porsi Paginya Menyesuaikan Dari Porsi Yang sore Tadi Buat Patokan Kira-kira Berarti Separuh Misalkan Sore Satu Timba Pagi Setengah Timba Sore Satu Kilo Pagi Setengah Timba Oke Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Buat Semuanya Dan Semoga Bisa menjadi Informasi Yang berguna Oke Jangan lupa Dukungannya Bro Like Comment Subscribe Kritik Dan sarannya Jangan lupa Tanya-tanya Di bawah Mungkin Kalau Saya Tidak Bisa Jawab Mungkin Teman-teman Yang lain Bisa Menjawab Nantinya Kita Saling Saling Tukar Pengalaman Ven Aju Peternak Oke Dari Saya Juti Gambel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh